Dewi Ular Jilid 10 Tim Siong agaknya maklum dengan baik akan kedasyatan pukulan ini, maka dia pun miringkan tubuh dan mendorongkan telapak tangan ke depan untuk menyambut pukulan itu dengan Hek Tok Chiang. Pertemuan antara Ang Tok Chiang dan Hek Tok Chiang ini tidak dapat dihindarkan lagi karena keduanya ingin memperoleh kemenangan. Li Qin mengerahkan tenaga dan kemampuannya untuk membalaskan ayahnya sedangkan Tim Siong untuk mempertahankan nama besar keluarga Chiang. Wu-u-u-ut, des dua telapak tangan bertemu dengan kuatnya dan tubuh mereka terpental sampai lima langkah, terhuyung ke belakang dan merasa betapa dari ujung jari tangan kiri sampai ke pangkal lengan terguncang hebat. Juga dalam adu tenaga ini keduanya berimbang. Hal ini membuat Li Qin semakin penasaran dan ia pun melupakan rasa nyeri pada lengan kirinya, lalu menyerang. Lagi dengan pedangnya. Tim Siong juga terkejut, akan tetapi ia pun cepat menggerakkan tongkatnya untuk menangkis. Terang kembali bunga api berpijar dan cepat sekali Li Qin mengirim pukulan Ang Tok Chiang pula. Tim Siong terkejut, maklum bahwa gadis itu mengajaknya bertanding habis-habisan, maka terpaksa dia pun mendorongkan tangan kiri untuk menyambut pukulan orang. Akan tetapi, tiba-tiba Li Qin mengubah kedudukan jari-jari tangan kirinya yang kini menggenggam dan hanya jari telunjuknya yang dipergunakan untuk menotok ke arah telapak tangan hitam itu. Tuk totokanit yang chi itu tepat mengenai tangan telapak tangan kiri Tim Siong. Pemuda itu mengeluh dan terhuyung-huyung ke belakang. Li Qin mengejar dan mengerahkan pedangnya untuk menyerang dada pemuda itu. Akan tetapi tiba-tiba tubuh Tim Siong terhalang oleh Tin Hon yang sudah menolong kakaknya dan memasangkan dadanya menghadapi Li Qin. Tentu saja Li Qin terkejut sekali dan menarik kembali pedangnya, kalau tidak tentu dadat Tin Hon yang akan tertembus pedangnya. Cukup, Qin Moi. Kakak Tim Siong sudah kalah, mengapa engkau mendesatnya? Kalau hendak menusuknya, tusuklah aku terlebih dulu Li Qin memandang kepada wajah Tin Hon. Pemuda berandalan itu sungguh berani, memasangkan tubuhnya untuk melindungi kakaknya dan dalam keadaan seperti itu wajah pemuda itu masih tersenyum simpul. Li Qin menyimpan kembali pedangnya dengan membelitkan pada pinggangnya dan berkata, Hem, ayah-ayahku terluka oleh hak tokci yang lebih parah darinya. Pembalasan ini belum impas Li Qin memandang kepada Tin Siong yang wajahnya pucat dan mulutnya. Mengeluarkan darah. Jelas bahwa dia telah terluka dalam molehit yang ci, walaupun tidak seberat yang diderita ayahnya. Qin Moi, mengapa engkau terlalu mendesak kami? Siong Kho sudah menyatakan bahwa dia bukanlah si kendok hitam seperti yang kau tuduhkan. Aku sendiri berani menanggung bahwa Siong Kho tidak berbohong. Kalau engkau masih penasaran dan hendak membunuhnya, nah, bunuhlah aku. Aku tidak takut mati dalam tanganmu Tin Han sengaja memasang dadanya di depan Li Qin dan gadis ini tidak tahu lagi apa yang harus ia lakukan atau katakan. Nenek Chia melangkah ke depan. Li Qin, kami seluruh keluarga Chia berani menanggung bahwa Tin Siong bukan si kendok hitam seperti yang kau duga. Engkau sudah dapat mengalahkan Tin Siong, berarti engkau sudah dapat mengalahkan keluarga kami karena di antara kami, Tin Siong yang memiliki ilmu silat paling tangguh. Kami mengaku kalah dan kami mengulurkan tangan persahabatan denganmu karena sesungguhnya Tin Siong tidak pernah menyerang dan melukai ayahmu. Li Qin menjadi semakin bingung. Ia melihat betapa semua anggautat keluarga memandang kepadanya dengan penuh perhatian. Akan tetapi, ayah, Li Qin, lupakah engkau bahwa engkau mengatakan kalau ayahmu terluka oleh pukulan telapak tangan hitam yang disebut pukulan merontokkan jalan darah. Nah, pukulan Hek Tok Chiang kami sama sekali tidak mempunyai daya untuk merontokkan jalan darah, hanya merupakan pukulan yang mengandung hawa beracun, tidak lebih liai daripada ilmu pukulan Ang Tok Chiang yang kau miliki. Li Qin menghela nafas panjang dan memandang kepada Tin Siong yang kini duduk bersila untuk menghimpun hawa murni untuk mengobati luka dalam akibat totokanit yang chi. Ia mulai meragu dan menyesal. Kalau benar bahwa Tin Siong bukan si kedok hitam, sungguh ia telah bertindak salah besar. Kalau memang benar bahwa saudara Chia Tin Siong tidak melakukan penyerangan dan melukai ayah, aku telah salah duga dan aku mohon maaf sebanyaknya kepada keluarga Chia. Akan tetapi kalau benar dugaanku bahwa dia adalah si kedok hitam, maka biarlah pukulanku tadi merupakan pembalasan dari ayah, agar dia tidak berpikir bahwa dialah orang yang paling liai di dunia. Selama tinggal ia membalikan tubuhnya dan keluar dari pekarangan itu. Baru saja tiba di jalan, suara kaki orang berlari membuatnya menengok dan ternyata Tin Hon yang mengejarnya. Mau apa engkau mengejar ku tanya Li Chin sambil mengerutkan alisnya. Aih, Chin Moi, haruskah persahabatan di antara kami diputuskan dengan Ker ini apakah ada alasan untuk menyambung persahabatan? Kalau aku menduga salah dan bahwa bukan kakakmu yang menyerang ayah, maka aku telah melakukan kesalahan besar terhadap keluarga Chia, dan tentu keluargamu akan membenciku. Ah, tidak sama sekali, Chin Moi. Setidaknya aku tidak akan membencimu karena aku tahu benar bahwa engkau menyerang kakak Tin Siong bukan karena engkau jahat, melainkan karena engkau hendak membalas dendam. Walaupun balas dendam itu ditujukan kepada orang yang salah, sikap dan ucapan pemuda itu membuat Li Chin makin merasa bersalah dan ia mulai ragu akan kebenaran tindakannya. Sudahlah, aku pergi saja. Selama tinggal, Hanko, engkau tidak membenciku karena aku tadi menghalangi engkau membunuh kakak Tin Siong Li Chin menggeleng kepalanya. Tidak, bahkan aku merasa girang bahwa engkau menghalangiku sehingga aku tidak jadi membunuhnya. Betapa akan besar penyesalanku kalau kelak ternyata orang yang kubunuh itu sama sekali tidak bersalah, kalau begitu, perkenankanlah aku mengantarmu sampai keluar kota. Aku masih ingin bercakap-cakap denganmu sebelum engkau pergi, kata Tin Han sambil ikut berjalan di samping Li Chin ketika gadis itu melanjutkan langkahnya. Terpaksa Li Chin membiarkan pemuda itu berjalan bersamanya, karena ia pun masih ingin mendengar apa yang hendak dikatakan pemuda ini. Setidaknya sikapnya ini untuk menunjukkan rasa penyesalannya atas peristiwa tadi. Chin Woy, kalau ku pikir-pikir, letak kesalahpahaman antara engkau dan kami adalah karena perbedaan pendapat. Keluarga kami adalah keluarga patriot yang membenci pemerintahan penjajah mancu dan ingin sekali menggulingkan dan mengusir penjajah dari tanah air kita. Sedangkan engkau agaknya mempunyai pendapat lain. Bagaimana pendapatmu tentang penjajah mancu? Chin Mwoy, Chin mempertimbangkan pertanyaan ini, kemudiannya menjawab dengan jujur, aku pun tidak senang dengan adanya penjajah di tanah air kita. Akan tetapi itu bukan berarti aku membenci pemerintah kerajaan mancu. Kaisarnya amat baik terhadap rakyat kita dan dia dapat menghargai orang-orang pandai. Yang ku benci adalah pembesar yang sewenang-wenang terhadap rakyat jelata, yang menindas rakyat. Tidak peduli apakah pembesar itu orang hon atau orang mancu. Kalau dia seorang pembesar yang baik dan bijaksana, tentu aku tidak membencinya bahkan akan melindunginya dari orang jahat yang hendak membunuhnya. Sebaliknya, kalau ada pembesar yang korup, sewenang-wenang dan menindas rakyat jelata, tentu aku akan turun tangan memberi hajaran kepada pembesar itu, tidak peduli dia bangsa hon atau bangsa lain, itu adalah pendirian seorang pendekar, bukan seorang patriot, Chin Mwoy. Seorang pendekar menilai baik buruknya orang dari perbuatan pribadinya, akan tetapi seorang patriot yang tidak rela melihat bangsa dan tanah air dijajah, menilai seseorang dari kedudukannya, siapa yang dibantunya. Kalau dia membantu penjajah, bekerja untuk penjajah, tentu kami anggap sebagai musuh karena berarti dia ikut mengembangkan dan mendukung penjajahan. Dan itulah pendirian keluarga Chia kami. Kami tidak mengenal dendam pribadi, akan tetapi dendam bangsa dan tanah air, dan kami bertindak demi bangsa dan tanah air, Licin mengangguk-angguk. Ia adalah seorang gadis yang sudah berpengalaman, maka tentu saja hal seperti itu sudah dimengertinya. Kalau begitu, kalian segolongan patriot hendak melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan penjajah. Mungkin pihak penjajah akan menganggap sebagai pemberontakan, akan tetapi kami menganggap sebagai perjuangan, perjuangan membebaskan bangsa dan tanah air dari cengkeraman penjajah. Dan kalian akan bergabung dengan siapa saja yang menentang pemerintah mancu? Tidak peduli bahwa mereka terdiri dari golongan sesat, tetap akan kalian ajak bekerja sama dan bersekutu ditanya demikian, Tin Honter Tegun, lalu menjawab dengan ragu, Kuki, tidak semua berpendapat seperti itu. Aku sendiri misalnya, Aku tidak akan sedih untuk bekerja sama dengan para penjahat dalam perjuangan membebaskan rakyat dari cengkeraman penjajah. Bersekutu dengan golongan sesat bahkan akan mengotorkan dan menodai perjuangan yang suci, akan tetapi bagaimana dengan keluarga Chia? Apakah mereka tidak mengadakan persekutuan dengan golongan sesat aku? Aku tidak tahu. Chin Moi, Akan tetapi percayalah, Kalaupun ada, Aku akan menentangnya habis-habisan. Li Chin tersenyum. Mereka sudah tiba di luar kota, di jalan yang sunyi dan Li Chin berhenti melangkah, lalu memandang kepada pemuda itu. Han Ke, Ucapanmu itu bagaimana dapatku buktikan? Kemampuan apakah yang engkau miliki untuk membuktikan ucapanmu itu wajah Tin Hon berubah merah? Boleh jadi aku tidak pandai silat seperti anggauta keluarga yang lain, Chin Moi? Akan tetapi aku mempunyai pendirian. Aku akan berusaha mengumpulkan semua pendekar di dunia ini, menyadarkan mereka bahwa selama ini mereka seperti hari mau tertidur, mengajak mereka untuk bangkit dan menentang penjajah. Kalau semua pendekar bangkit dan bergerak, berjuang. Aku yakin rakyat akan mengikuti mereka dan kita dapat menyusun kekuatan yang besar. Di mana-mana rakyat akan berjuang, dipimpin oleh para pendekar yang sudah berjuwa patriot, dan dengan care itu, kekuasaan kerajaan mansu pasti akan dapat dihancurkan dan penjajah dapat dihalau keluar dari tanah air kita, Li Chin memandang dengan heran dan kagum. Pemuda yang ugal-ugalan ini, yang oleh keluarganya disebut si berandal, yang tidak dapat bersilat, yang lemah, ternyata memiliki jiwa yang gagah perkasa. Dia berbicara dengan semangat berapi-api. Sepasang matanya mencorong, kedua tangannya dikepal. Ucapanmu mengagumkan hatiku, Hanko. Percayalah, kalau kelak engkau berhasil membuat para pendekar menjadi patriot sehingga mereka semua bergerak seperti yang kau bayangkan itu, aku pun akan membantumu dengan sekuat tenagaku. Selama ini aku melihat ada golongan yang hendak memberontak dan bersekutu dengan kaum sesat, maka aku tidak percaya akan sikap mereka yang menentang pemerintah. Kuanggap bahwa mereka itu bukan memperjuangkan nasib rakyat, melainkan mengejar ambisi dan keuntungan pribadi saja. Alangkah edahnya kalau perjuangan itu murni seperti yang kau gambarkan, terima kasih, Chinmoy. Sekarang legalah hatiku setelah mengatakan semua yang berada di hatiku mengenai perjuangan. Biarpun si kedok hitam itu aku yakin bukan kakak Tim Siong, akan tetapi aku percaya bahwa engkau sekarang mungkin akan dapat mempertimbangkan perbuatannya terhadap ayahmu, yaitu kalau benar dia seorang patriot seperti yang aku maksudkan. Mungkin dia hanya ingin menyadarkan orang-orang gagah sedunia, termasuk ayahmu. Nah, kalau engkau memang berniat untuk pergi, aku mengucapkan selamat jalan dan selamat berpisah, Chinmoy dan ku harap engkau tidak akan mengenang kami keluarga Chia sebagai musuh, melainkan sebagai sahabat, Aku akan mengenangmu sebagai seorang sahabat baik, Han Ko, dan aku tidak pernah akan dapat melupakanmu, Chinmoy. Mereka saling memberi hormat dengan merangkap kedua tangan depan dada lalu Li Chin melanjutkan perjalanan dan Tin Hon kembali ke dalam kota Huichu. Setelah pemuda itu pergi, Li Chin kembali berhenti melangkah dan termenung. Suara pemuda itu masih berkumandang di telinganya dan ia semakin penasaran karena ia kini hampir percaya bahwa si kedok hitam bukan Tin Siong. Kalau begitu siapa? Si kedok hitam jelas ada, semalam ia sudah bertemu dan bahkan berkelahi dengannya. Mengingat ini, Li Chin mengerutkan alisnya. Siapa tahu, usaha si kedok hitam untuk membunuh Ji Tai Jin yang digagalkannya itu akan diulangnya malam ini. Ia merasa penasaran dan ingin menangkap si kedok hitam. Ia harus dapat yakin benar bahwa keluarga Chia tidak ada hubungannya dengan si kedok hitam dan satu-satunya jalan adalah menangkap si kedok hitam. Sebaiknya malam ini ia menanti lagi kalau-kalau si kedok hitam akan kembali menyerang Ji Tai Jin. Sekali ini ia tidak akan menyerangnya. Si kedok hitam itu lihai dan sukar merobohkannya, tentu dia keburu melarikan diri. Ia akan membayanginya saja agar diketahui di mana dia tinggal. Ia ingin mengetahui siapa sebenarnya orang di balik kedok itu. Bayangan hitam itu dengan gesitnya meloncat ke atas atap gedung tempat tinggal Ji Tai Jin, dan setibanya di atas atap, dia melihat ke kiri kanan. Di bawah sinar bulan sepotong yang bersinar cukup terang karena langit bersih dari awan, Li Jin melihat bayangan ini dan dari tempat ia bersembunyi terlihat jelas bahwa bayangan itu berkedok hitam. Si kedok hitam. Seperti diperhitungkannya, malam itu kembali si kedok hitam beraksi mendatangi rumah Ji Tai Jin. Akan tetapi ketika bayangan si kedok hitam itu melayang turun, tiba-tiba terdengar bentakan banyak orang dan nampak banyak pengawal berdatangan mengepung tempat itu sambil membawa obor. Kiranya tempat itu telah siap siaga dan banyak penjaga kini mengepung si kedok hitam yang menjadi kaget sekali. Tak disangkanya bahwa kedatangannya telah dinanti banyak pengawal. Para pengawal segera mengeroyoknya, akan tetapi dengan gesit si kedok hitam berkelebatan mengelak sambil merobohkan banyak pengawal dengan tamparan tangannya atau tendangan kakinya. Betapapun juga, diakualahan menghadapi puluhan orang pengawal yang mengepungnya dengan senjata pedang atau golok itu. Li Jin yang sudah mengintai sejak tadi tersenyum. Iyalah yang telah memberitahu para penjaga sore tadi bahwa malam ini rumah Jitai Jin akan kedatangan seorang pembunuh berkedok hitam. Karena itulah maka para pengawal mengadakan persiapan, tanpa mengetahui siapa yang memberi keterangan itu karena Li Jin menyambitkan kertas yang ditulisi pesan itu kepada mereka tanpa memperlihatkan diri. Si kedok hitam ternyata lihai sekali. Biarpun dia tidak memegang senjata, namun semua serangan dapat dilakan atau ditangkis dan dia sudah merobohkan belasan orang pengawal tanpa membunuh mereka. Akhirnya dia merasa kewalahan juga dan melompat jauh lalu melarikan diri, tidak tahu bahwa lain bayangan yang tidak kalah gesitnya membayanginya. Bayangan kedua ini adalah Li Jin. Akan tetapi si kedok hitam kembali menghilang di dalam hutan yang gelap. Dengan kecewa sekali Li Jin terpaksa menghentikan pengejaran. Akan tetapi karena penasaran, ia menanti di luar hutan dan mengambil keputusan untuk menanti sampai besok pagi. Besok, setelah terang tanah, ia akan melanjutkan pencariannya. Mungkin si kedok hitam masih berada di dalam hutan itu. Li Jin duduk bersilah di bawah sebatang pohon di atas tanah bertelamkan daun-daun kering. Biarpun keadaannya seperti dalam tidur dan ia memulihkan kekuatannya beristirahat, akan tetapi jangan mencoba untuk mengganggunya. Sedikit saja sudah cukup untuk membuat ia terbangun dengan seluruh tubuh dalam keadaan siap-siaga. Pada keesokan harinya, setelah sinar matahari pagi dapat menerobos masuk ke dalam hutan melalui celah-celah daun pohon, Li Jin bangkit berdiri lalu dengan hati-hati dan waspada ia memasuki hutan kecil itu. Ia menyusup-nyusup di antara batang-batang pohon dan semak belukar dan ketika tiba di tengah hutan ia berhenti dan memandang ke kanan-kiri. Pagi itu di dalam hutan selasananya bising dengan kicau burung-burung yang berterbangan dari pohon ke pohon, sehingga Li Jin mulai menyaksikan apakah orang yang dicarinya masih terdapat di tempat itu. Mungkin dia sudah melarikan diri ke jurusan lain. Selagi ia hendak meninggalkan tempat itu dengan hati kecewa karena kembali si kedok hitam dapat lolos dari tangannya, tiba-tiba hidungnya mencium bau yang amat sedap. Bau bumbu daging dibakar. Pengharapannya muncul kembali dan berindap-indap ia menuju ke arah tempat dari mana bau itu datang. Akhirnya ia melihat seorang laki-laki tampak dari belakang masih muda, dengan pakaian serba putih sedang memanggang paha kelinci di atas apti unggun. Pemuda itu berada di tengah semak belukar dan untuk mendekatinya hanya melalui jalan setapak yang berada di belakang pemuda itu. Dengan hati berdebar tegang licin melangkah satu-satu menghampirinya dari belakang. Orang itu pasti si kedok hitam, pikirnya. Ia ingin sekali melihat siapa orang itu. Ketika ia sudah tiba dekat, lalu melangkah maju lagi, tiba-tiba tanah berumput yang dipijaknya itu runtuh ke bawah klan tubuhnya terjeblos ke dalam lubang perangkap. Ia sudah terjatuh ke dalam lubang dan tubuhnya sudah diselimuti semacam jala. Ia meronta dan hendak melepaskan diri, akan tetapi jala itu kuat sekali dan ia sudah terlibat sedemikian rupa sehingga ia tidak sempat mencabut pedangnya untuk membabat jala itu. Pemuda yang sedang memanggang daging itu mengeluarkan suara tawa, lalu cepat sekali dia sudah meloncat ke dekat lubang dan dari atasnya menyerang dengan totokan. Biarpun licin berhasil menangkis dua-tiga kali dari dalam jala, namun akhirnya ada totokan yang mengenai tubuhnya sehingga ia terkulai lemas di dalam libatan jala. Hahaha, jalaku menangkap seekor ikan emas yang indah sekali. Pemuda itu tertawa sambil mengangkat tubuh licin yang masih diselimuti jala. Sambil tersenyum-senyum gembira pemuda itu melepaskan jala yang menyelimuti tubuh licin. Licin yang tidak mampu bergerak itu melihat bahwa yang menjebak dan menangkapnya, pemuda baju putih itu bukan Laima adalah Hong Kuan Lok, pemuda yang dulu pernah dianggapnya sebagai seorang sahabat akan tetapi yang kemudian bahkan hendak menangkap dan memperkosanya, dan bahwa Hong Kuan Lok ternyata adalah murid Tian Temo Ong dan mendiam Pak Tian Ong yang hendak membalas dendam kepadanya. Ia dapat lolos dari tangan Hong Kuan Lok karena ia tidak mempan ketika diracuni. Akan tetapi sekali ini benar-benar tidak berdaya karena ditotok lemas. Ia masih dapat bicara dan berkata dengan suara gemas, Ong Kuan Lok, Jahanam Keji, kiranya engkau lah si kedok hitam. Ong Kuan Lok tersenyum dan mengerutkan alis, meruncingkan mulutnya mengejek. Aku? Si kedok hitam. Aku tidak tahu apa yang kau maksudkan. Engkau datang sendiri menyerahkan diri, itu bagus sekali. Aku akan membunuh hengka setelah puas mempermainkanmu. Sekarang Tuan Moh hendak makan minum lebih dulu dan engkau boleh melihat saja ia lalu mengikat kaki dan kedua tangan licin dengan tali jala yang panjang dan sekali melontarkan ujung tali, tali itu telah melibat sebatang cabang pohon. Dia lalu menarik naik dan tubuh licin tergantung di udara, menelungkup dengan kaki dan tangan terikat. Apalagi kaki tangannya terikat, biarpun tidak diikat juga ia tidak akan mampu bergerak. Ong Kuan Lok, pengecut tak tahu malu. Turunkan aku dan mari kita bertanding sampai salah seorang dari kita menggeletak tak bernyawa di tempat ini teriak licin. Akan tetapi Kuan Lok tertawa dan mulai makan, menggerogoti paha kelenci dan minum arak dari guci arak yang dibawanya. Enak saja. Engkau akan kuajak bersenang-senang dulu, baru engkau akan ku bunuh. Sayang kalau engkau dibunuh begitu saja. Bersiaplah engkau untuk bersenang-senang denganku kemudian mampus. Berdoalah dan minta ampun kepada guruku Paktian Ong. Licin maklum bahwa tidak ada gunanya bicara dengan pemuda yang seperti ini. Ia dianggiam merasa heran mengapa seorang pemuda yang demikian tampan dan gagah, halus cutur sapanya dan lembut gayanya, dapat memiliki watak yang demikian rendah dan jahat. Ia tidak berdaya. Ada sedikit harapan. Kalau pemuda itu hendak mempermainkannya, mudah-mudahan dia akan membebaskannya dari potokan. Tidak ada artinya baginya kaki tangan yang terikat itu. Kalau ia sudah terbebas dari potokannya akan dapat meronta dan mematahkan ikatan kaki tangannya. Sedikit harapan ini membuat Licin diam saja, tidak lagi memaki, bahkan ia memejamkan kedua matanya, dan diam-diam ia mengatur pernapasannya dan berusaha untuk memulihkan aliran darahnya yang terganggu oleh potokan itu. Kalau harapannya itu tidak terjadi, habislah ia. Kalau sampai ia dapat diperkosa pemuda ini, ia tidak akan mau hidup lebih lama lagi. Setelah ia berhasil membunuh pemuda ini, ia pun akan membunuh diri. Akan tetapi agaknya ia tidak akan dapat melakukan apa-apa. Ia teringat akan ayah ibunya dan tak terasa dua titik air mata membasahi matanya. Ong Kuan Lok yang senang makan minum itu melihat air mata itu. So Licin, engkau menangis? Hahaha, aku sebetulnya sayang padamu. Sejak pertemuan kita dahulu itu, aku telah jatuh cinta padamu. Kalau engkau mau berjanji menjadi istriku, aku tidak akan membunuhmu. Aku akan melupakan sakit hati kedua orang guruku. Nah, maukah engkau menjadi istriku? Berjanjilah dan aku akan membebaskanmu, karena aku percaya janji seorang gagah seperti engkau. Licin diam saja. Ia tidak percaya kalau ia mengatakan mau lalu pemuda itu mau membebaskannya. Pemuda itu terlalu cerdik, terlalu licik, terlalu jahat. Maka ia diam saja. Bagaimana, adikku yang manis? Engkau lapar, bukan? Dan haus. Aku akan memberimu daging dan juga arak ini, baru kita bersenang-senang. Nah, maukah engkau menjadi istriku iblis gila? Aku telah terperangkap. Bunuhlah kalau mau bunuh dan jangan banyak cerwet lagi. Ongkuan lo minum araknya lagi dari guci dan mukanya menjadi merah oleh pengaruh arak. Dalam keadaan setengah mabuk ia tertawa-tawa seperti seorang gila. Aku habiskan dulu arak ini kemudian kita bersenang-senang. Dia menempelkan bibir guci pada bibirnya dan menggelegak arak itu. Tiba-tiba ada benda hitam menyambar guci-nya. Ia ar guci itu pecah berantakan dan sisa arak yang masih ada di guci menyiram muka Ongkuan lo. Pada saat Kuan lo gelagapan karena tersiram arak, sesosok bayangan berkelebat dan tahu-tahu di situ sudah berdiri seorang yang berpakaian serba hitam, mengenakan kedok hitam pula dan dengan sebatang pedang dia memutuskan tali yang menggantung licin, membantu menotok tubuh licin sehingga gadis itu terbebas dari totokan. Setelah licin terbebas dari totokan, ia menggulingkan tubuhnya menjauhi dan sekali ia mengerahkan tenaganya, tali pengikat kaki tangannya sudah terputus. Ia meloncat bangkit sambil melolos pedangnya dari ikat pinggangnya. Akan tetapi ketika La menengok, ia melihat betapa Ongkuan lo sudah bertanding melawan si kedok hitam. Kuan lo menggunakan sepasang pedangnya sedangkan si kedok hitam menggunakan sebatang pedang. Pertandingan itu seru sekali, tiga batang pedang lenyap bentuknya dan menjadi tiga gulung sinar yang menyilaukan. Meta, licin merasa tidak enak dan bingung. Si kedok hitam telah menyelamatkannya dari Aidan Malapetaka dan kini si kedok hitam bertanding melawan Kuan lo. Ia merasa tidak enak sekali. Ia mencari-cari si kedok hitam untuk membalas kekalahan ayahnya dan kini si kedok hitam muncul sebagai penyelamatnya. Bahkan si kedok hitam membelanya dan kini bertanding mati-matian melawan Kuan lo. Pertandingan itu memang hebat sekali. Mereka saling desak dan ternyata si kedok hitam itu mampu mengimbangi permainan sepasang pedang dari Ong Kuan lo dengan seimbang. Merasa tidak enak kalau berdiam saja membiarkan si kedok hitam mewakilinya, juga merasa malu untuk maju mengeroyok Kuan lo. Li Qin lalu berkata dengan suara nyaring, kedok hitam, mundurlah dan akulah yang akan membunuh Jahanam. Keparat ini Li Qin meloncat ke depan dan menyerang Kuan lo dengan kecepatan seperti kilat menyambar. Kuan lo terkejut bukan main karena serangan itu benar-benar merupakan serangan maut. Dia melempar tubuh ke belakang, berjungkir balik dan segera melarikan diri secepatnya. Baru melawan si kedok hitam saja dia tidak mampu menang, apalagi kalau Li Qin datang mengeroyoknya. Amat berbahaya kalau dia harus menghadapi dua lawan tangguh itu, maka dia mengambil jalan yang paling menguntungkan, yaitu melarikan diri. Li Qin mengejar, mengerahkan seluruh tenaganya untuk berlari cepat sambil berseru, Jahanamu Kuan lo, hendak lari kemana engkau akan tetapi Kuan lo sudah melompat jauh dan berlari menyusup di antara semak melukar. Li Qin yang masih asing dengan hutan itu mengejar dengan hati-hati karena khawatir kalau-kalau ia akan terperangkap seperti tadi. Karena berhati-hati, maka larinya tersendat-sendat dan akhirnya ia kehilangan. Bayangan dan jejak Oh Kuan lo. Ia merasa menyesal sekali, dan sambil membanting-banting kakinya ia lalu kembali ke tempat tadi. Akan tetapi alangkah kecewanya karena si Kedok Hitam sudah tidak berada di situ lagi. Ia merasa menyesal mengapa tadi mengejar Kuan lo dan meninggalkan si Kedok Hitam. Kalau orang itu masih ada, tentu ia dapat mengajaknya bercakap-cakap. Setelah si Kedok Hitam menyelamatkannya dari bencana hebat di perkosa Kuan lo, ia tidak mungkin lagi dapat memusuhinya. Si Kedok Hitam melukai ayahnya dalam sebuah pertandingan yang adil, bahkan hanya melukai tidak membunuh, dan kini si Kedok Hitam telah menolongnya, telah menyelamatkan nyawanya, maka pertolongan itu sudah dapat menebus kesalahannya melukai ayahnya. Tak mungkin lagi ia membalas dendam itu. Si Kedok Hitam hanya berhutang melukai ayahnya, akan tetapi telah membayar dengan menyelamatkan nyawanya. Ia merasa penasaran sekali. Siapakah engkau pertanyaan ini kini menindih hatinya? Kalau ia tahu siapa si Kedok Hitam, tentu ia akan dapat menemukannya dan mengucapkan terima kasihnya. Akan tetapi si Kedok Hitam sudah pergi dan agaknya akan sukar sekali baginya untuk dapat menemukannya. Besar kemungkinannya keluarga Chia mengetahui siapa si Kedok Hitam itu, bahkan dugaannya masih condong kepada Chia Tinsyong. Mengingat ini, ia lalu berlari kembali ke arah Ketawicu untuk menemui keluarga Chia. Ketika tiba di pekarangan rumah keluarga Chia, Li Chin disambut lagi oleh pelayan yang membersihkan halaman. Ah, nona so, engkau kembali ke sini kata pelayan itu dengan wajah gembira. Cepat laporkan kepada Chia Kong Chu yang pertama atau yang kedua bahwa aku datang untuk membicarakan urusan. Penting, kata Li Chin yang ingin bertemu dengan Tinsyong. Baik, nona. Silakan duduk menunggu sebentar karena saya melihat mereka semua sedang mengadakan pertemuan menyambut tamu. Li Chin bertanya-tanya dalam hatinya siapa gerangan tamu yang disambut oleh mereka sekeluarga itu, akan tetapi merasa tidak enak untuk bertanya-tanya. Maka ia mengangguk lalu duduk di atas kursi dalam ruangan depan untuk menanti. Pelayan itu lalu berjalan masuk ke dalam gedung. Yang keluar menyambutnya adalah Chia Tin Han. Agaknya begitu pelayan melaporkan bahwa di luar ada Li Chin, Tin Han sudah mendahului semua orang dan cepat keluar. Wajahnya berseri, mulutnya tersenyum dengan senyumannya yang khas sehingga mau tidak mau Li Chin terbawa dalam kegembiraan. Akan tetapi, untuk urusan saat itu, Tin Han merupakan orang terakhir yang diharapkannya muncul. Ia akan minta disampaikan maafnya kepada si kedok hitam, maka kalau dapat, ia mengharapkan Tin Siong sendiri yang muncul. Kalau tidak pemuda itu, ia dapat menitip pesan itu kepada nenek Chia atau Chia Kun, atau setidaknya kedua orang paman pemuda itu. Akan tetapi bukan Tin Han. Chin Muah, usiamu akan panjang sekali karena selagi aku sedang terkenang kepadamu, mendadak engkau muncul. Akan tetapi tidak ada kegembiraan yang lebih daripada ini, Chin Muah Han ke, aku mempunyai suatu urusan yang penting sekali untuk kubicarakan dengan ayahmu atau nenek Chia, kata Li Chin yang tidak mau menyebut nama Tin Siong. Karena hal itu tentu akan menjadi bahan bagi Tin Han untuk menggodanya. Ah, itu mudah sekali. Mereka sedang berkumpul di dalam, Chin Muah. Mari masuk saja, engkau dapat langsung menemui mereka, bahkan engkau akan ku perkenalkan kepada seorang badut yang lucu sekali di dalam. Marilah tanpa ragu-ragu lagi Tin Han yang sedang bergembira itu memegang tangan Li Chin dan menariknya masuk dalam rumah besar itu. Kembali Li Chin merasa heran kepada dirinya sendiri. Diperlakukan demikian akrab oleh Tin Han, ia tidak menjadi marah dan membiarkan tangannya dipegang dan ditarik ke dalam. Kalau pemuda lain yang berani melakukan hal itu, tentu sudah ia damperat habis-habisan. Ternyata pemuda itu membawanya ke dalam ruangan makan yang luas. Dan benar saja, mereka semua berada di situ. Chia Tin Siong, ayah ibunya, kedua orang pamannya, bahkan nenek Chia, semua duduk menghadapi meja yang penuh hidangan dan seorang laki-laki pendek tegap duduk berhadapan dengan mereka. Begitu melihat pria cebol yang usianya kurang lebih 40 tahun ini Li Chin segera mengenalnya. Itulah Yasuki, orang Jepang yang ia lihat bercakap-cakap dengan kedua orang paman Tin Han pada malam hari itu. Dan Tin Han mengatakan bahwa ia hendak diperkenalkan kepada seorang badut yang lucu sekali. Karena di situ tidak ada orang asing lain kecuali Jepang itu, maka tentu orang itulah yang dimaksudkan sebagai seorang badut besar oleh Tin Han. Semua orang, kecuali Jepang itu, bangkit berdiri ketika Ichi masuk bersama Tin Han. Nonaso semua orang berseru girang. Agaknya Yasuki tidak mau ketinggalan. Dia memang berulah seperti seorang yang pandai, seperti seorang jagoan nomor satu. Dia mengamati dengan penuh perhatian kepada gadis yang baru masuk dan segera terdengar seruannya, Pokiam, pedang pusaka, yang baik sekali. Nona manis, lebih baik pedang itu dijual saja kepadaku. Tidak baik bagi seorang gadis cantik untuk membawa pedang, bisa melukai diri sendiri. Berapakah engkau mau menjualnya semua orang menengok kepada Yasuki dan orang Jepang ini sudah bangkit berdiri dan menuding ke arah pinggang Ichin di mana Ang Choakiam membelit pinggangnya. Tentu saja ucapan itu lancang sekali, akan tetapi Yasuki agaknya bangga dengan kepandainya bicara dalam bahasa Han yang kaku dan lucu kedengarannya. Tentu saja Li Chin menjadi marah mendengar ucapan itu. Ucapan yang sungguh memandang rendah kepadanya. Maka dengan alis berkerutia memandang kepada orang Jepang itu dan menjawab dengan suara ketus, Aku tidak menjual pedangku akan tetapi Yasuki agaknya tidak tahu bahwa gadis itu marah sekali. Dia masih juga membujuknya. Ah, jual saja kepadaku, Nona. Aku berani membayar dengan harga tinggi. Seorang gadis secantik Nona sebaiknya mempunyai benda lain untuk menjadi permainan. Bukan karena aku suka sekali kepada pokiam itu. Dibandingkan dengan samurai itu, tentu saja pedang itu tidak ada artinya, baik ketajamannya maupun kekuatannya. Aku hanya ingin membeli karena pedangmu itu cantik sekali, Nona. Sebelum Li Chin menjawab, Tin Han sudah mendahulunya, Yasuki, San, Chuan Yasuki, kau bilang. Pedang pusaka Nona ini tidak ada artinya dibandingkan pedang samurai mu itu. Hayo, kita bertaruh. Kalau engkau dapat mengalahkan Nona So dengan pedangnya, menggunakan pedang samurai mu itu, aku berani bertaruh seratus cil mas. Akan tetapi kalau engkau yang kalah, engkau harus minta maaf kepada Nona So atas kelancanganmu bicara. Bagaimana Tin Han Nenek Chia menegur cucunya? Aih, Nek, ini hanya main-main saja. Tentu mereka tidak bertanding sungguh-sungguh, hanya untuk membuktikan keampuhan pedang dan kepandayan bermain pedang masing-masing. Biar Chuan Yasuki yang ahli pedang samurai itu tidak memandang rendah kepada gadis-gadis pendekar kita, kemudian dia memandang kepada Yasuki. Bagaimana, Chuan Yasuki, beranikah engkau bertanding pedang dengan Nona So? Tentu saja Yasuki tidak merasa takut. Dia tidak tertarik oleh hadiah seratus cil mas, akan tetapi dia merasa malu kalau dikatakan tidak berani melawan seorang gadis. Dia lalu bangkit dan sambil menepuk-nepuk pedang samurai nya dan menjawab, Tentu saja aku berani. Akan tetapi aku sangsi apakah Nona ini berani melawan aku siapa takut melawanmu? Biar ada sepuluh orang seperti engkau maju bersama, aku tidak akan takut, jawab Lee Chin yang sudah marah. Tin Han bertepuk tangan gembira. Bagus, kedua pihak telah setuju. Ruangan ini pun cukup luas untuk kalian bertanding pedang dan bersiaplah engkau untuk minta maaf kepada Nona So, Yasuki San. Engkau yang harus bersiap menyediakan seratus cil lemas. Jawab Yasuki sambil tertawa memperlihatkan deretan gigi yang rusak. Dia bangkit berdiri, meninggalkan. Kursinya sambil mengangkat dada, lalu melangkah ke tengah ruangan yang luas itu. Lee Chin juga melangkah menghadapinya, dengan sepasang netle bersinar tajam. Nenek Chia mengetuk-ngetukan tongkatnya ke atas lantai. Terlalu engkau Tin Han? Eh, Chuan Yasuki dan Lee Chin, ingat bahwa ini hanya merupakan adu kepandayan saja, bukan perkelahian. Maka jangan saling melukai hahaha, nyonya tua Chia, jangan khawatir. Aku tidak akan melukai Nona Manis ini, hanya akan mengalahkannya dalam waktu singkat kata Yasuki menyombong. Tin Han memandang sambil tersenyum gembira. Nona Manis, engkau boleh mulai menggerakan pedang mainanmu itu kata Yasuki. Lihat serangan Lee Chin sudah menyerang dengan amat cepatnya. Yang nampak hanya sinar merah mencuat dari tangannya, menusuk ke arah dada Yasuki. Orang Jepang ini terkejut sekali. Tak disangkanya Nona itu dapat menyerang sedemikian cepatnya. Akan tetapi dia sudah dapat mengelak dengan loncatan ke belakang, kemudian dengan kedua tangannya dia mengayun pedang samurainya yang panjang agak melengkung itu. Sehingga pedangnya berdesing saking kuatnya dia rengayun. Akan tetapi dengan mudah saja Lee Chin mengelak dari sambaran pedang itu. Gadis ini selanjutnya hanya mengelak saja. Ia hendak mempelajari dulu ilmu pedang yang aneh dari lawannya. Yasuki menggerakan samurainya dengan kedua tangan, mengandalkan tenaga dan kecepatan. Namun, dengan gerakan seperti itu, perubahan menjadi lambat karena dia harus mengikuti ayunan pedangnya kalau tidak mengenai sasaran. Setelah mempelajari kekuatan dan kelemahan lawan bermain pedang, Lee Chin mulai membalas. Setiap kali serangan. Yasuki tidak mengenai dirinya, ia langsung membalas selagi orang Jepang itu masih melanjutkan ayunan pedangnya yang kuat. Dengan care ini, setelah berlangsung 25 jurus, ia mampu mendesak lawannya yang menjadi sibuk sekali setelah gadis itu membalas dengan serangan bertubi-tubi. Yasuki terpaksa memutar samurainya untuk melindungi tubuhnya dari hujan serangan. Pada suatu saat, ketika melihat kesempatan, Lee Chin berseru nyaring dan membentak, lepaskan pedang dan seperti orang yang mentaat di perintah ini, Yasuki benar-benar melepaskan samurainya yang jatuh berkeron tangan di atas lantai. Ternyata kedua punggung tangannya tergores pedang sehingga mengeluarkan sedikit darah dan terasa perih. Yasuki berdiri terbelalak dan terngana ketika Lee Chin sudah melompat mundur dan menyimpan kembali pedangnya. Sama sekali Yasuki tidak mengerti bagaimana kedua punggung tangannya terluka sehingga dia terpaksa melepaskan pedangnya. Hei, Yasuki-san. Engkau sudah melepaskan samurainmu, berarti engkau sudah kalah dan yang harus kau lakukan sekarang adalah membayar kekalahanmu dan minta maaf kepada nona so teriak Tin Hon dengan gembira sekali. Semua anggauta keluarga Chia yang lain hanya memandang dengan alis berkerut, akan tetapi tidak mengeluarkan kata-kata. Yasuki menjadi merah sekali mukanya. Dia mengambil samurainya yang tergeletak di lantai, memasang kembali ke punggungnya, dan dia lalu menjura sangat dalam terhadap Lee Chin sambil berkata dengan suara yang lirih, saya Yasuki minta maaf sebesar-besarnya kepada nona so dia membungkuk sampai dalam. Sudahlah, lupakan semua itu kata Lee Chin yang tidak ingin bermusuhan dengan siapapun juga di rumah itu. Kedatangannya untuk minta maaf, malah dia yang diminta maaf. Saya berpamit dari keluarga Chia, biar lain kali saja kita bertemu dan bicara setelah berkata demikian, kembali dia membungkuk lalu pergi dari situ dengan cepat. Setelah orang Jepang itu pergi, Tin Hon tertawa gembira, hem, baru tahu rasa dia, meremahkan Chin Moi Tin Hon, engkau tukang mencari urusan si berandal yang hanya membuat ribut nenek siap berseru. Hayo minggir kau, dan biarkan kami bicara dengan nona so Tin Hon tersenyum dan melangkah mundur, mengambilkan sebuah kursi untuk Lee Chin, lalu mundur kembali dan duduk di atas kursinya yang tadi. Silakan duduk, nona so terima kasih, kedatanganku ini hanya untuk bicara sedikit kepada keluarga Chia, terutama kepada saudara Chia Tin Siong, mau bicara apakah. Silakan, kami semua adalah anggauta keluarga Chia, tidak ada orang lain, saya ingin minta maaf kepada semua keluarga Chia, terutama kepada saudara Chia Tin Siong, bahwa saya pernah menuduh dia sebagai si kedok hitam yang tadinya saya cari. Saya hanya ingin agar keluarga Chia dapat menyampaikan kepada si kedok hitam, siapapun dia, bahwa mulai saat ini saya tidak lagi mencari dan memusuhinya, dan saya telah memaafkan perbuatannya melukai ayah saya. Nah, saya telah cukup bicara. Permisi, saya harus segera melanjutkan perjalanan saya, eh eh, nanti dulu, Chin Moi. Setelah permusuhan dengan si kedok hitam tidak ada lagi berarti kecurigaanmu. Terhadap keluarga kami juga sudah tidak ada, mari silakan duduk dan kita rayakan ini dengan makan bersama. Nenek, ayah ibu dan para paman sudah tentu setuju, semua anggauta keluarga itu mengangguk setuju. Mereka tidak dapat berbuat lain. Akan tetapi Licin tetap tidak mau duduk dan ia memandang kepada Chia Tin Siong dengan perasaan bersalah. Maafkan, biarlah undangan ini ku terima untuk lain kali saja. Aku harus pergi, selama tinggal Licin cepat pergi dari ruangan makan itu, terus keluar rumah dan hendak meninggalkan kota Wicu. Akan tetapi, baru saja ia tiba di pintu gerbang kota itu, terdengar seruan orang dari belakangnya, Chin Moi, tunggu siapa lagi kalau bukan Tin Hon yang mengejarnya. Dengan napas terengah-engah Tin Hon lari menghampirinya. Chin Moi, sebelum engkau benar-benar pergi jauh, aku ingin bicara sedikit denganmu. Mari kuantar engkau keluar kota sambil bicara, sikap pemuda itu demikian sungguh-sungguh sehingga tidak ada alasan lagi bagi Licin untuk menampik. Mereka berjalan keluar dari pintu gerbang, dan setelah tiba di tempat yang sungi, Licin bertanya, Apa yang hendak kau bicarakan? Hanko aku hanya ingin menyatakan kepuasan hatiku karena engkau telah menghajar kepada Jepang sombong itu. Benar-benar hatiku gerang sekali karena aku amat tidak suka kepadanya, Licin berhenti melangkah dan memandang wajah pemuda itu dengan penuh perhatian dan keheranan. Mengapa begitu? Bukankah keluargamu amat menghormati dia bahkan menerimanya sebagai tamu? Terhormat dan menjamu makanan? Kenapa engkau tidak suka kepadanya? Bukan hanya tidak suka, bahkan aku benci kepadanya, Hem, benarkah itu, Hanko? Terus terang saja, tanpa ku sengaja aku sudah mendengar bahwa keluarga Chia bersekutu dengan Yasuki, juga dengan seorang perwira bernama Foa Chiangkun. Bukankah begitu kini Tin Hon yang terbelalak mengamati wajah gadis itu? Bagaimana engkau dapat mengetahuinya, Chin Moi tanpa ku sengaja? Aku mendengar percakapan antara kedua orang pamanmu di taman dan Yasuki serta Foa Chiangkun, bahkan mereka merencanakan untuk menyingkirkan atau membunuh Jitai Jin dan Un Chiangkun. Benarkah itu pemuda itu masih memandang kepada Li Chin dengan matel, terbelalak, Kemudian menghela nafas panjang dan berkata, Ku akui bahwa keluarga ku memang bersahabat dengan Yasuki dan Foa Chiangkun, akan tetapi tentang rencana itu, baru sekarang aku mendengar darimu. Itulah yang membuat aku merasa tidak senang kepada Yasuki dan Foa Chiangkun, Kenapa tidak senang? Bukankah keluarga Chia sudah bersekutu dengan mereka, berarti engkau pun sudah bersahabat baik dengan mereka justru karena persekutuan itu maka aku membenci mereka. Aku setuju dengan semangat perjuangan nenekku, akan tetapi aku benci kalau mereka mengadakan persekutuan dengan para bajak kaut Jepang itu dan dengan panglima kerajaan yang hendak memerontak. Aku menghendaki perjuangan yang murni, hanya mengerahkan tenaga rakyat jelata yang terjajah, bukan bersekutu dengan segala perkumpulan orang jahat dan dengan pengkhianat. Karena itulah, maka aku sengaja mengadu antara Yasuki dan engkau karena aku yakin bahwa engkau tentu akan dapat mengalahkan dia, Hem, permintaanmu berbahaya sekali, Hanko. Bagaimana seandainya aku yang kalah aku tidak akan mengadu engkau dengan dia kalau aku tidak yakin bahwa engkau pasti menang, bagaimana engkau dapat memastikan hal itu? Engkau tidak mengenal tingkat ilmu silat, pemuda itu tersenyum lebar. Apa kau kira aku sebodoh itu, Cimboi? Aku yakin engkau dapat menang karena sebelumnya aku bertanya kepada nenek tentang tingkat kepandayan Yasuki dibandingkan dengan tingkatmu dan tingkat kakak Tim Siong. Kata nenek, melawan Siongko saja belum tentu Yasuki akan dapat menang, apalagi melawan engkau. Ada satu hal yang ingin ku tanyakan kepadamu, Hanko, dan ku harap engkau suka berterus terang kepada ku tanyalah dan akan ku jawab sedapat mungkin, dapatkah engkau memberitahu siapa sebetulnya si kedok hitam itu? Aku yakin bahwa dia adalah seorang di antara anggauta keluarga Chia, eh. Bukankah engkau katakan bahwa engkau sudah tidak hendak menyelidiki atau mencari dia lagi, bahkan engkau sudah memaafkannya ketika dia melukai ayahmu dan sudah tidak ada permusuhan lagi benar, kata-kataku itu masih berlaku. Akan tetapi aku sungguh ingin tahu sekali siapa sebenarnya dia yang begitu lihai. Dia pasti anggauta keluarga Chia, bukan? Kenapa engkau dapat menduga begitu? Chinmoy keluarga Chia merencanakan untuk menyingkirkan Jitaijin dan Unciangkun, dan dua kali aku melihat si bayangan hitam hendak memasuki gedung tempat Jitaijin pada malam hari. Bukankah hal itu sudah cocok sekali? Tentu dia akan melaksanakan rencana itu Tinhan mengerutkan alisnya dan menggosok-gosok dahinya. Chinmoy, di antara keluarga Chia, orang yang paling tinggi kepandainya adalah nenek Chia dan kakak Tin Siong. Engkau sudah pernah bertanding dengan keduanya dan engkau pernah pula bertanding dengan si kedok hitam. Nah, siapa di antara kakak dan nenekku itu yang kepandainya setingkat dan mirip dengan kepandain si kedok hitam tidak satu pun di antara keduanya. Aku percaya bahwa si kedok hitam bukan nenekmu dan bukan pula kakakmu. Akan tetapi lalu siapakah? Hahaha, jangan-jangan engkau menyangka aku orangnya. Tidak lucu kalau begitu, Chinmoy, kalau engkau sudah menghilangkan permusuhanmu dengan si kedok hitam, kenapa engkau masih saja bertanya-tanya siapa dia? Jelas dia tidak ingin kau kenal, kenapa engkau masih penasaran wajah licin berubah merah. Aku hanya ingin tahu, Hanko. Aku ingin sekali mengenal orang yang telah menolongku. Akan tetapi sudahlah kalau engkau tidak tahu. Benar pula katamu. Dia tidak inginku kenal, mengapa aku mendesaknya gadis itu menghela nafas panjang, lalu berkata kepada Tin Hon, suaranya menjadi riang kembali, Nah, sekarang selamat tinggal, Hanko. Terima kasih atas segala kebaikanmu padaku. Selamat jalan, Chinmoy. Baik-baiklah engkau menjaga dirimu dan kalau engkau kebetulan lewat di daerah ini, jangan lupa untuk singgah di rumah kami, tentu saja, Hanko. Selamat berpisah, gadis itu lalu membalikkan tubuhnya dan meninggalkan pemuda itu cepat-cepat. Agaknya kalau ia dekat dengan pemuda itu, tidak akan habis-habisnya percakapan di antara mereka. Pemuda itu amat ramah dan merupakan seorang kawan bercakap yang menyenangkan sekali. Ia harus mengakui kepada dirinya sendiri bahwa ia lebih tertarik kepada Tin Hon daripada kepada Tin Siong. Berdekatan dengan Tin Hon mendatangkan rasa gembira dan tenteram, sebaliknya kalau isteringat akan ancaman Tin Siong kepada Tin Hon agar tidak mendekatinya, membuat ia merasa tidak suka kepada Tin Siong yang tampan, lembut dan lihai itu. Akan tetapi ia pun sadar bahwa ia tidak akan dapat serasi dengan Tin Hon. Ia seorang pesilat yang kasar, sedangkan Tin Hon seorang terpelajar yang demikian lembut, sopan dan gembira walaupun kadang nampak ugal-ugalan. Bahkan kalau Tin Hon bersikap akrab dan agak mesra, ia tidak akan tersinggung karena pemuda itu melakukannya dengan sewajarnya, tidak dibuat-buat untuk menarik hatinya, juga ia melihat keberanian yang luar biasa pada diri Tin Hon yang tak pandai silat itu O-O-O-O-O-So HW-E-Li memandang kepada pemuda itu dengan meco bersinar-sinar menunjukkan kemarahannya. Akan tetapi, siang ke Antek, pemuda itu hanya tersenyum saja. Sekali lagi kumohon dengan sangat, marilah kita pergi ke Po A-Ting dan ku perkenalkan engkau kepada orang tuaku, Teko, kata HW-E-Li dengan suara memohon. Dan sekali lagi ku katakan kepadamu bahwa sekarang belum tiba saatnya bagiku untuk berkenalan dengan ayahmu. Bersabarlah dulu, Limoy. Kelak kalau saatnya sudah tiba tentu aku akan datang menghadap ayah ibumu, sampai kapan lagi, Teko tanya HW-E-Li penasaran. Selama hampir setahun aku ikut denganmu, menuruti segala keinginanmu. Sudah semestinya kalau sekarang engkau ikut aku menghadap orang tuaku dan mengajukan pinangan secara resmi, tunggu, kataku. Sekarang aku sama sekali belum memikirkan soal perjodohan akan tetapi kita telah berjodoh, Teko. Bukankah aku telah menjadi istrimu walaupun belum resmi? Aku telah menyerahkan segalanya kepadamu, dan sampai sekarang, hampir setahun aku melayani semua kehendakmu, dan belum pernah engkau memperkenalkan aku kepada orang tuamu dan engkau selalu menolak kalau kuajak menghadap orang tuaku. Sebetulnya, apa sih kehendakmu atas diriku, Teko siang keantek mengerutkan alisnya. Memang tidak ada sedikit pun juga keinginannya untuk memperisteri HW-E-Li. Ia hanya ingin mendapatkan HW-E-Li, bersenang-senang dengannya tanpa harus menikahinya. Kalau dia hendak menikah tentu dia akan memilih seorang wanita yang benar-benar pantas untuk menjadi istrinya, yang selain cantik tentu juga yang memiliki ilmu silat tinggi dan seorang wanita yang tidak begitu mudah menyerahkan kehormatannya seperti yang dilakukan HW-E-Li. Dia tidak mau mempunyai seorang istri gadis murahan. Apa kehendakku, Limoy? Engkau sudah tahu akan kehendakku dan kehendakmu. Kita saling mencinta, bukan? Aku tidak pernah memaksamu untuk ikut dengan aku. Engkau menyerahkan diri dengan sukarlah. Mengapa sekarang banyak menuntut? Kalau engkau sudah bosan denganku dan hendak pulang ke Pawating, pulanglah, aku tidak akan menahanmu. Sepasang matu yang indah itu terbelalak dan muka yang cantik itu menjadi pucat. Apa, apa maksudmu? Maksudku sudah jelas. Selama ini, kita saling mencinta dan saling memberi kenikmatan. Engkau mau apa lagi? Hubungan antara kita adalah hubungan yang sukarlah, tidak ada yang dipaksa atau memaksa. Karena itu, kalau seorang di antara kita menghendaki perpisahan, ia boleh melakukan sesuka hatinya. Kalau engkau sudah tidak suka lagi padaku, pergilah tinggalkan aku, siang ke Antek, omongan apa yang kau keluarkan ini? Selama setahun aku menyerahkan diri dengan segala kerelaan kepadamu, dan sekarang, setelah engkau puas mempermainkan aku, engkau hendak mengusir aku? Jadi engkau tidak mau bertanggung jawab dan tidak mau mengawini aku? Aku tidak pernah bicara tentang perkawinan, tidak pernah menjanjikan apa-apa padamu. Ingat ini. Dan sekarang diamlah, jangan ribut. Engkau tinggal pilih satu antara dua. Kita tetap berkumpul seperti ini, atau kita menghamil jalan masing-masing. Kalau engkau masih ribut, aku bisa kehilangan kesabaran dan engkau akan kupukul bukan main terkejut dan marahnya hati HW Li. Ia merasa hatinya seperti ditusuk-tusuk. Selama hampir setahun ini ia telah melayani segala keinginan siang ke Antek, sebagai seorang kekasih, bahkan sebagai seorang istri, dengan penuh cinta kasih. Sekarang, setelah hampir setahun ia dipermainkan, bagaikan setangkai bunga yang dihisap madunya oleh seekor lebah, tiba-tiba akan ditinggalkan begitu saja melayu oleh lebah yang sudah kekenyangan madu. Ia meninggalkan ayah ibunya, keluarganya untuk mengikuti pria ini dan sekarang ia hendak dicampakan begitu saja. Siang ke Antek, keparat kau teriaknya dan ia pun melompat ke depan sambil menusukan pedangnya yang ia cabut dari pinggangnya. Akan tetapi, sekali tangkis pedang itu terlepas dari pegangan HW Li dan di lain saat HW Li sudah terjatuh ke dalam pelukannya tanpa dapat meronta lagi. Setelah dibelai dan dicumbu siang ke Antek, HW Li tidak berkutik lagi. Telah beberapa kali ia membujuk kekasihnya untuk pergi menghadap orang tuanya, akan tetapi selalu berakhir dengan kekalahannya, berakhir di dalam dekapan pemuda itu dan telah menjadi lemah lungelai semua syaraf dan semangatnya. Akan tetapi mulai mengertilah ia betapa dirinya telah terjatuh ke dalam cengkeraman pemuda yang berhati iblis. Ia sama sekali tidak berdaya dan ia maklum bahwa pemuda itu tidak pernah mau berjodoh dengannya. Hal ini mulai ia rasakan dan hatinya menjadi panik dan gelisah. Bagaimana kalau tiba-tiba siang ke Antek meninggalkannya begitu saja? Kemana ia harus mencarinya dan andai kata ia dapat mencarinya, apa yang dapat ia lakukan? Ia telah menyerahkan diri dan ia sama sekali tidak dapat memaksa pemuda itu untuk menikahinya. Ia hanya dijadikan benda permainan dan pemuas nafsu belaka. Teringat akan semua ini, barulah HW Li sadar akan semua kesalahannya. Barulah ia menyesal, akan tetapi penyesalannya tidak akan menolongnya. Sedikit demi sedikit rasa sakit hati memenuhi hatinya. Akan tetapi apa yang dapat ia lakukan? Kepandainya kalah jauh sehingga ia tidak mampu berbuat apa-apa untuk memaksa pemuda itu menikahinya. Beberapa kali timbul niat di hatinya untuk membunuh siang ke Antek. Akan tetapi, niat itu selalu gagal. Pertama, ia memang telah tergila-gila kepada pemuda itu dan kedua, apa keuntungannya kalau ia membunuhnya? Ia telah ternoda dan jalan satu-satunya baginya hanyalah bahwa ia harus menikah dengan siang ke Antek. Akan tetapi siang ke Antek selalu mengingkarinya dan ia juga selalu tunduk kepada pemuda itu. Sikap dan tindakan pemuda itu membuatnya selalu merasa lemah, walaupun kalau diingat amat menyakitkan hatinya. Hati HW Eli sakit dan menyesal sekali. Agaknya sudah tidak ada pilihan lain baginya kecuali menuruti semua kehendak siang ke Antek. Kalau ia meninggalkan pemuda itu, kemana ia hendak pergi? Pulang ke rumah orang tuanya seorang diri dengan membawa noda. Ia merasa malu sekali. Terpaksa ia harus menuruti segala kehendak pemuda itu kepada siapa ia kini menumpangkan dirinya. Ia hanya dapat menangis. Akan tetapi ia tahan sedu sedannya dan hanya air matanya yang mengalir turun di sepanjang kedua pipinya. Ia bangkit duduk dan memandang wajah siang ke Antek yang tertidur pulas di sampingnya. Wajah yang tampan dan gagah, namun wataknya tidak setampan wajahnya. Kalau ia mengamati wajah itu, hatinya luluh dan harus ia akui bahwa ia amat mencinta siang ke Antek. Akan tetapi kalau mengingat betapa ia dipermainkan, dijadikan pemuas nafsu tanpa pemuda itu mau bertanggung jawab, hatinya seperti ditusuk-tusuk pedang beracun. Ingin sekali ia tusuk dada siang ke Antek untuk membalas sakit hatinya. Tangannya sudah dijulurkan ke atas meja dekat pembaringan di mana pedangnya berada. Pada saat itu, ingin ia membunuh siang ke Antek lalu nekat pulang ke Pauting. Kota itu tidak begitu jauh dari rumah tinggal sementara mereka. Siang ke Antek membeli pondok itu dan sudah selama dua bulan mereka tinggal di pondok sunyi di lareng bukit itu. Ia tahu bahwa kota Pauting tidak jauh lagi, hanya perjalanan sehari saja dari situ. Tangannya sudah dijulurkan, akan tetapi jari-jari tangannya gemetar, menggigil karena perasaannya yang tegang dan serba salah. Rasa cinta dan benci membuatnya bingung, ditambah rasa takut karena pemuda itu lihai bukan main. Ia tidak dapat menentukan apakah pemuda itu pulas ataukah masih sadar. Suara angin di luar rumah berdesir seolah berbisik-bisik agar ia cepat melaksanakan kehendaknya. Rumah itu sunyi sekali, jauh dari tetangga, bahkan di siang hari itu suasana amat sunyi. HW Li masih menjulurkan tangannya tanpa menyentuh gagang pedangnya. Tidak, ia menarik kembali tangannya. Ia tidak tega membunuh pria yang sesungguhnya telah membuat tergila-gila ini, akan tetapi yang sekaligus membuat hatinya tersiksa. Saking jengkelnya terhadap diri sendiri, ia lalu memukuli kepala siang koantek dengan kedua tangannya. Siang koantek terkejut dan terbangun dari tidurnya. Melihat HW Li sambil menangis memukuli kepalanya, dia melompat dan cepat menangkap kedua pergelangan tangan HW Li sambil membentak, apa engkau sudah gila engkau laki-laki jahanam, berhati palsu HW Li meronta-ronta dan memaki-maki seperti gila. Siang koantek lalu melepaskan tangan kanannya, menyambar rambut HW Li dan menyeret gadis itu keluar dari pondok. Dengan menjambak rambut yang panjang itu, dia setengah mengangkat setengah menyeret tubuh gadis itu sampai agak jauh dari pintu pondok, lalu dihempaskan tubuh itu ke atas tanah. Huh, engkau seperti seekor kelenci dan aku seekor Garuda. Apalah yang dapat kau lakukan padaku? Akan tetapi, Garuda ini sudah kekenyangan, maka engkau boleh pergi kemanapun engkau suka. Pergi, tinggalkan aku. Aku sudah muak padamu setelah berkata demikian, Siang koantek dengan marah membalikan tubuhnya hendak kembali ke pondok. HW Li bangkit merangkak lalu mengejar, terhuyung-huyung. Teko, jangan tinggalkan aku. Aku tidak dapat hidup tanpa engkau. Ia dapat menyusul Siang koantek lalu memegang tangan pemuda itu. Siang koantek membalik lalu mendorong tubuh HW Li sehingga terjengkang dan roboh kembali. Teko HW Li kembali merangkak dan mengejar. Siang koantek menggerakkan kakinya menendang. Desbagaikan sebuah bola tubuh HW Li kembali terguling-guling. Teko, bunuhlah aku, akan tetapi jangan usir aku. HW Li bangkit, menghapus darah dari tepi bibirnya dan menangis. Sepasang matu yang tajam berapi seperti matu seekor Raja Wali melihat semua peristiwa di luar pondok itu. Ketika memperhatikan wajah HW Li, matu itu terbelalak dan mengeluarkan sinar kilat. Terima kasih. Terima kasih.